bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel sandi otomotif nah kali ini kita kedatangan motor R15 ya Yamaha R15 keluhannya motor ini ini apa di bagian olinya ya di bagian olinya ini dia tercampur air ya nah ini olinya ini posisi dia udah ganti udah ganti ya ini masih ada airnya ya masih ada airnya ini cuma enggak ada kelihatan ya ini tetap udah putih-putih ya di ininya samper air ya benar-benar teman-teman kalau nemuin motor Yamaha R15 pas olinya dibuka dia olinya tercampur air ya kalau ini apa warnanya warna putih ya olinya jadi berubah warna putih berarti itu permasalahannya di bagian ini apa water-water foam ya sil water foam yang di sini ya yang di sini berarti udah haus sama kelaharnya biasanya ya yang di bagian ini ya makanya kalau aku punya motor R15 ini kalau yang ada radiator ya makanya monotixen spitter MX ya yang ada radiatornya lalu dicek air radiator ya takutnya sil water foamnya ini atau kelaharnya dia udah rusak ya udah haus udah bocor nah bagi teman-teman kalau nemuin olinya bisa jadi berwarna putih atau kecampur air berarti permasalahannya di bagian ini ya hasil water foamnya udah rusak ya biasanya maklarnya juga dan bagi teman-teman yang belum paham sama pembongkaran dan pemasangannya ikuti nakal-nakal ini ya cara pembongkaran dan pemasangannya lanjut kita ke pembongkaran ya lanjut kita ke pembongkaran ya jadi lah ya Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati